Intro Kita ini manusia Dibekali oleh Allah Dengan akal Dengan akal yang sempurna, berbeda dengan hewan Kita harus Menggunakan logika akal sehat Dipakai akal sehatnya Kalaupun ada memang promo penembusan dosa Barang siapa yang percaya kepada Yesus Beriman kepada Yesus masuk Kristen Maka habislah dosanya semuanya Dan di jaman masuk surga Pakailah akal sehat Coba kita pura-pura Memawancarai orang-orang yang masuk surga Kita masuk surga, kita pura-pura memawancara Pak Dengan dulu apa? Dia ngakunya koruptor Loh kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus Pak, Bapak apa? Bapak ngakunya perampok Loh kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus Lanjut lagi, kita jalan lagi Nyari orang lagi Bapak siapa? Dulu tukang perkosa orang Loh kok bisa masuk surga? Percaya Yesus Masuk kita jalan lagi Bapak siapa? Dulu tukang jamret Tukang degal orang Loh kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus Akhirnya mikir-mikir lama-lama Dulu kita ini berbuat baik di dunia Ngapain kan? Ya enak Hidup sesukanya aja kan? Pokoknya kita percaya Yesus Sudah selesai masuk surga Akal sehat ya? Akal sehat Dengan menggunakan dalil akal sehat Maka batal itu promo penembusan dosa Batal juga Halo teman-teman Terjumpa lagi dengan Brother Phil Kembali kita akan menanggapi video Dari saudara muslim Seperti yang teman-teman sering dengar Saudara muslim Selalu mengatakan bahwa Karena orang Kristen Dosanya sudah ditebus Jadi mereka bebas berbuat dosa Jadi karena Yesus telah mati untuk kita Jadi kita Boleh memperkosa orang Boleh membunuh Dan Boleh melakukan dosa yang lain Seperti yang teman-teman dengar Dari Ustadz Ipung tadi Bahwa orang-orang berdosa tersebut Boleh masuk surga Karena percaya Yesus Jadi saya tidak heran Kenapa Ustadz Ipung ini Dan para mualafu yang lain Bisa keluar dari Kekristianan Karena mereka tidak mengerti Ajaran Kristen yang sebenarnya Pada video sebelumnya Saya sudah membahas Siapa saja yang boleh Masuk dalam surga Dalam ajaran Kristen Dan apakah mereka asal percaya Silahkan teman-teman lihat Pada link di atas ini Saat ini kita akan menggunakan Standar yang sama Yang digunakan oleh Ustadz Ipung Dari apa yang dia yakini Yaitu Al-Quran dan Hadis Tuduhan dari Ustadz Ipung tadi adalah Bahwa orang-orang Kristen Bebas melakukan dosa Karena dosanya ditebus Dan yang sebenarnya Tidak demikian Semua orang Kristen tahu Apa maksudnya Ketika kita sudah ditebus Apakah kita bebas berbuat dosa? Tentu saja tidak Jika kita bebas berbuat dosa Itu merupakan penghinaan terhadap Tuhan yang telah membebaskan kita Jadi tuduhan Ustadz Ipung Dan para mualaf yang lainnya Adalah salah besar Saat ini kita akan mempertanyakan Keyakinan dari Ustadz Ipung Dan saudara muslim yang lainnya Terhadap ayat dan hadis berikut ini Surah Al-Fad Ayat 2 Agar Allah memberikan ampunan Kepadamu dalam kurung Muhammad Atas dosamu yang lalu Dan yang akan datang Menyempurnakan nikmatnya Atasmu Menunjukimu Ke jalan yang lurus Poin yang saya pertanyakan Di dalam ayat ini adalah Allah memberikan ampunan Atas dosa Nabi Muhammad Yang lalu Dosa yang lalu Dan Dosa yang akan datang Mungkin Jika ayatnya berhenti di Mengampuni dosa yang lalu Kita semua akan terima Tetapi Mengampuni dosa yang akan datang Artinya Dosanya belum dilakukan Tetapi Pengampunannya sudah diberikan Bukankah itu License Untuk Berbuat dosa Atau izin Berbuat dosa Untuk waktu yang akan datang Karena pengampunannya Sudah diberikan Jika dianalogikan Saya sudah membayar Satu warung Dengan sejumlah uang Yang banyak Dan saya yang mengatakan Pada Ustadz Ipung Untuk makan Apa saja Di warung tersebut Karena saya sudah Membayarnya Yang saya tangkap Dari Ayat ini Adalah demikian Mungkin Saudara-saudara muslim Punya tanggapan lain Silahkan berikan komentar Di kolom komentar Setelah kita mendengarkan Ayat Al-Quran Mari kita pindah Kepada hadis Yang memiliki Poin yang sama Seperti dalam Ayat Yang baru saja Kita bacakan Hadis Ibn Majah Nomor 1721 Rasulullah bersabda Barang siapa Mengerjakan puasa Arafah Maka Akan diampuni Dosanya Setahun Yang akan datang Dan setahun Yang telah lalu Kembali kita bisa melihat Bahwa Di dalam hadis ini Juga mengatakan Bahwa Allah akan Mengampuni dosa Setahun Yang akan datang Jadi sebelum Dosa itu dilakukan Pengampunan Sudah diberikan Jadi menurut Logika saya Kita bebas Melakukan dosa Untuk setahun Kedepan Karena pengampunan Sudah diberikan Tapi saya Tidak tahu Bagaimana pendapat Saudara-saudara muslim Membaca Hadis ini Dan juga Ayat Al-Quran tadi Silahkan teman-teman Kasih pendapat Di bawah Khususnya Saudara-saudara muslim Mungkin apa yang saya Baca ini salah Jadi kalau saya lihat Apa yang dituduhkan oleh Ustadz Ipung Justru diyakini oleh Ustadz Ipung sendiri Sesuai dengan Ayat Al-Quran Dan juga Hadis yang kita Barusan baca Jadi Dari sini kita bisa Melihat bahwa Tuduhan Ustadz Ipung Adalah salah besar Mungkin Apa yang Ustadz Ipung Katakan Dia sedang Menjelaskan Ajaran agamanya Sendiri Tanpa Dia sadari Jadi saya ingatkan Kembali lagi Bahwa Di dalam Kekristenan Orang yang sudah Ditebus oleh Yesus Bukan berarti Bebas melakukan Dosa Justru Karena dia Sudah ditebus Dia harus Meninggalkan Manusia lamanya Dan menjadi Manusia yang baru Seperti pada Ayat berikut ini Kolose 3 Ayat 9-10 Jangan lagi Kamu saling Mendustai Karena kamu Telah menanggalkan Manusia lama Serta Kelakuannya Dan telah Mengenakan Manusia baru Yang terus Menerus Diperbaharui Untuk memperoleh Pengetahuan yang benar Menurut Gambar Kaliknya Jadi Orang yang Telah ditebus Oleh Tuhan Adalah mereka Yang terus Menerus Memperbaharui Tabiat Dan karakternya Supaya Menyerupai Tabiat Dan karakter Tuhan Yang adalah Kasih Jadi Manusia lama Harus ditinggalkan Dan itulah Perjuangan Sumur hidup Dan tentunya Untuk menjadi orang benar Kita tidak bisa menggunakan Kekuatan kita sendiri Karena kita Manusia yang berdosa Kita harus bergantung Pada sumber kebenaran Yaitu Tuhan Seperti yang disampaikan Di dalam Yohanes 15 Ayat 5 Yang mengatakan Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa yang tinggal Di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Jadi ayat ini Sangat jelas Bahwa di luar Kristus Kita tidak dapat Berbuat apa-apa Untuk menghasilkan Tabiat Seperti Kristus Kita harus Bergantung Kepada Kristus Yang adalah Pokok anggur Oke teman-teman Demikianlah Tanggapan kita Terhadap pernyataan Dari surat-surat muslim Semoga video ini Dapat mencerahkan Dan jangan lupa Bagikan kepada Teman-teman yang lain Dan Tetap kita Bawakan dalam doa Surat-surat kita muslim Karena Tuhan kita Mengasih mereka Sama seperti Mengasih kita Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.